Jadi bukan tidak pernah sama sekali dapat bantuan, akan tetapi bantuan secara formal ya, karena semaraknya ini terkait dengan BLT kemarin, sehingga ibu rupiah ini tidak mendapatkan bantuan BLT. Pasti ada sebabnya, kenapa tidak dapat, bukan berarti pemerintah sekitar itu tidak mempedulikan. Akan tetapi, kalau bantuan-bantuan non-formal, baik dari CSR-nya Candra Asia, Seimas, yang datang ke kelurahan, ke kelurahan didistribusikan ke tingkat RT, ini tersampaikan. Akan tetapi, kenapa misalkan tadi saya sentuh bahwa ini tidak mendapatkan bantuan formal, bicaranya adalah KTP. Halo, saya Yusuf Papa, ingin bawa kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, subscribe, like, komen, jangan lupa subscribe, like, komen, channel Lugas TV, channel Lugas TV, YouTube-nya Lugas TV, semoga makin cos gandos. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Belangkon. Kali ini di acara PDKT, perbincangan dalam isu kabar terhangat. Dari Studio 1, Dugas TV, Cilegon, Banten. Tentunya, dalam acara ini kita bahas isu-isu yang paling hot dan terbaru. Di mana, kali ini kita hadirkan dalam sumber yang tidak asing lagi dari gedung parlimen kita. Supaya tidak penasaran, sahabat Lugas TV. Tentunya, acara ini dipandu langsung oleh host senior kita dan sekaligus, Bimberet Lugas TV. Inilah dia, Bang Badia. Silakan, tak sudah sempat, kami berserahat. Ih, Pak Belangkon, benar, sahabat Lugas TV, siang menjelang sore, ya. Kita ngambil tema, apa tanggapan di PDKT, Cilegon, terkait janda miskin warga Ciwandan. Tentunya, tepatnya di kelurahan Gunung Sugi. Nanti kita akan mencoba, jump juga, lurahnya Gunung Sugi. Sejauh apa, luput dari dugaan. Nanti kita akan tanya-tanya, Pak Lurah itu, seperti apa ininya, ya. Oke, apa kabar, Bang Mas Duki? Alhamdulillah, sehat. Apa kabar sebaliknya, Bang? Sehat, Bang. Sehat semua. Oke, Bang, kita bicara santai. Kita ambil waktunya mungkin untuk keluarga ini, ya. Iya, siap. Luar biasa. Demi media Lugas TV, saya. Oke. Mungkin, Bang, untuk yang pertama, silakan, meniapkan sahabat Lugas TV. Selamat siang, Lugas TV. Seluruh pemirsa Lugas TV di Cilegon, dan mobil khusus di seluruh Indonesia. Semua mudah-mudahan sehat, dan alhamdulillah saya sehat, dan keluarga besar Lugas TV juga sehat semuanya. Sahabat Lugas TV, Ya Allah, apakah ini waktunya yang disebut mampu? Karena dia tidak pernah dapat bantuan apa-apa. Inilah kondisi rumah. Oke, tidak pernah mendapat bantuan apapun, ya. Di sini, di posting dua hari yang lalu, hanya ditonton 135 tayangan, yang menyukai 5. Tentunya, kok bisa masuk ke media online, dan juga ke media nasional, ya kan? Tentunya kita akan tanya-tanya. Bang, dari gedung parlemen, apa tanggapannya adanya warga miskin nuput dari bantuan pemerintah? Ya, terima kasih, Bang. Yang pertama, posisinya adalah setelah mendapatkan pemberitaan ini viral, dalam arti kata, saya membaca beberapa media, bahkan dikonfirmasi, persis sehari setelahnya, selangsung saya ke lapangan. Karena dapil. Kanada dapil, ya kan, gitu. Satu, Kanada dapil, yang kedua juga sudah menjadi tupoksi saya hari ini, karena kebetulan saya sekarang ketua komisi satu di DPRD. Oh, oke. Yang mana ini perlu kita lihat dari sisi pengadministrasiannya. Kenapa misalkan Ibu Rupiah ini tidak tersentuh dalam konteks, apa namanya, bantuan yang sifatnya dari pemerintah, Setelah itu, harus saya pastikan dulu. Setelah kita ke lapangan, di hari, sehari setelah itu media rame, langsung kita cek, langsung kita wawancara, langsung kita ke situ. Saya datang ke kelurahan dulu, karena emang kelurahan sebagai mitra komisi satu, setelah di lapangan, berbarengan dengan staff kesos dari kelurahan itu. Nah, ternyata berbanding terbalik dengan ininya, bukan berbanding menarik apa-apanya, karena persoalannya ini adalah persoalan akibat administrasi saja. Jadi, bukan tidak pernah sama sekali dapat bantuan, akan tetapi, bantuan secara formal, karena semaraknya ini terkait dengan BLT kemarin, sehingga Ibu Rupiah ini tidak mendapatkan bantuan BLT. Pasti ada sebabnya, kenapa tidak dapat. Bukan berarti pemerintah sekitar itu tidak mempedulikan. Akan tetapi, kalau bantuan-bantuan non-formal, baik dari CSR-nya Candra Asi, ACI Mas, yang datang ke kelurahan, ke kelurahan didistribusikan ke tingkat RT, ini tersampaikan. Ya kan, tersampaikan. Akan tetapi, emang yang kenapa misalkan tadi saya sentuh bahwa ini tidak mendapatkan bantuan formal, bicaranya adalah KTP. Oke, disini, Bang. Administrasi? Administrasi. Iya. Administrasi. Tercatat secara administrasi bahwa Ibu Rupiah ini masuk ke kelurahan Gunung Sugi atau sebagai warga Gunung Sugi tanggal 14 bulan 9, 2022. Oh! Dua minggu yang lalu? Dua minggu yang lalu. Jadi belum satu bulan. Satu bulan. Belum satu bulan. Akan tetapi, kenapa beliau sampai tinggal di situ? Disinilah yang kepekaan sebagai pelajaran mitra komisi 1 nih, kelurahan nih terutama. Fokus ke kelurahan. Bahwa ini nih harus dipantau betul ketika ada warga yang tinggal di situ, bagaimana sejauh mana bisa betul-betul dilihat administrasinya. Ya. Karena ini korelasinya dengan bantuan-bantuan itu, Bang. Ya. Bantuan-bantuan itu. Oke. Artinya dari gedung parlemen ketika ini ada pemerintahan langsung menuju ke lokasi dan melihat seperti apa? Ya. Tadi Abang sudah menjelaskan ternyata adanya administrasi yang kurang. Ya. Artinya non formal Ibu Rupiah mendapat juga ya. Oke, Bang. Dinasosial Kota Celegon tentunya yang ada di sana untuk hal-hal seperti ini. Mencatat sebanyak 19 ribu atau 4,2 persen warga miskin tinggal di Kota Celegon. Angka tersebut mengacu pada data terpadu Kejahteraan Sosial atau DTKS yang dibeliki oleh Dinasosial Kota Celegon. Ibu Rupiah mungkin di luar daripada 19 ribu ini karena tidak masuk tadi formal. Silahkan tanggapan dari Abang. Ya. Lagi-lagi kita di komisi 1 itu memahami betul bahwa administrasi dikeluaran itu adalah garda terdepan, Bang. Warga itu tidak akan mendapatkan bantuan apapun kalau misalkan administrasinya enggak rapih. Ya. Karena Dinas Sosial maupun Dinas apapun yang ada di pemerintahan Kota Celegon ini minta datanya adalah dari RT, RW, dan kelurahan. Kenapa misalkan luput dari itu tidak termasuk di situ, tapi ketika hari ini KTP-nya sudah jelas, KTP Cilegon, dan secara administratif tinggalnya di Gunung Sugi, Kecamatan Ciwandan, sudah kita pastikan. Sudah kita pastikan, bahkan kemarin pun saya dengan perangkat kelurahan datang ke sana, kita pastikan ini akan kita dorong dan pasti. Akan tetapi, lagi-lagi problematika Bang, ketika kita mau coba ajukan untuk bedah rumahnya, tempat tinggalnya ini lahannya punya pancapuri. Oke. Punya perusahaan swasta. Punya perusahaan swasta. Ya kan gitu. Dan diakui juga sama itu, ini kan problematika. Kita mau coba dorong, kita mau coba bangun, nantinya disebutnya penyerobotan lahan. Repot kan Bang? Ya. Kita lagi coba cari solusi di lapangan, seperti apa? Karena ini emang tinggal sama anaknya saja, karena suaminya sudah meninggal. Ketika meninggal pun masyarakat di situ, saya konfirmasi, semuanya baik RT maupun toko masyarakatnya, saya kumpulkan waktu saya ada ke lapangan itu. Disampaikan bahwa saat meninggal pun, pengurusan jenajahnya dari awal sampai dibantu oleh masyarakat tersebut. Oh, biasa. Dibantu oleh masyarakat. Oke. Bang, tadi kan data dari dinas sosial itu 19 ribu loh. Warga miskin. Saya juga mendapat konfirmasi juga dari BPJS. Apa? Jumlah penduduk miskin dari badan pusat statistik. Artinya memang hampir sama, seperti yang kita dapatkan. Pertanyaan berikutnya, Bang. Pertanyaan berikutnya, ini kan era digital. Kadang-kadang ada yang hal-hal seperti ini akan muncul, Bang. Dari sisi politikus ini, Bang. Apakah seperti berita ibu rupiah-rupiah ini akan bermunculan nanti ke depannya, mengingat 2024? Sebentar lagi. Oh, iya. Emang menarik, Bang. Bicara politik kalau kita korelasi. Tapi kita bicara-bicara politik ini, kalau bicara apakah di dalamnya ada unsur ABC, ya tergantung orang di dalamnya. Akan tetapi kalau saya melihat adalah bahwa paling tidak melihat daripada ketika mau meluncurkan sesuatu, melihat daripada kronologisnya. Ya. Lihat dulu, paling tidak KTP-nya, betul nggak sih ini? Begini, ya kan, seperti apa. Bukan hanya sebatas pemerintah daerah yang hari ini ibaratnya mencoba mengklarifikasi ini. Akan tetapi masyarakat sekitar pun merasa tidak terima dengan blow up seperti ini. Ah, iya. Ya, terutama saya juga pas mau berangkat ke sini, Pak Mas Tui bicara. Tolong sampaikan pesannya ke media, beliau bilang, bahwa termasuk keterangan bahwa sewaktu meninggal yang bantuan-bantuan non-formal juga, yang sifatnya tidak menggunakan administratif, Bang. Tersampaikan, itu saya keterangan dari Pak Tui, saya pas mau berangkat ke sini. Pak Tui, Mas Tui itu adalah tokoh di situ. Bahwa kita juga malu kalau bicaranya, masa kita tidak dianggap sumbang-sumbang. Jadi ada di mesos itu, Bang, ya, dikelilingi oleh perusahaan-perusahaan raksasa, gitu. Nih, harus saya sampaikan, Chandra Asih Asahimas setiap tahun, yang sifatnya tahunan, yang sifatnya bulanan, beasiswa ada, Asahimas, ya. Beas sekolah-sekolah. Kalau yang sifatnya non-formal, Bang, yang sifatnya masuk ke kelurahan, distribusi ke RT. Berjalan dengan baik? Berjalan dengan baik. Wow. Karena itu tidak membutuhkan administratif. Tidak membutuhkan administratif. Akan tetapi yang sifatnya administratif, by name, by address, ya. Yang sifatnya BLT kemarin itu, bahkan keterangan dari staff RT di sana juga, kemarin, dari masing-masing yang menerima itu, iuran juga untuk memberikan Ibu Asia. Itu inisiatif-inisiatif masyarakat sekitar. Oke, Bang. Kemarin Abang ke lokasi, ke Ibu Rupiah, ya. Oke, kita akan coba putar beberapa detik saja. Oke, Bang Mas Dugi, ya. Ketua Komisi 1, Celegol, tentang pemerintahan, ya, Bang, ya. Memang kalau dilihat kondisinya memang begitu ini, Bang, ya. Oke, kita lagi cari coba. Oke, kita lagi cari coba. Didampingi pihak kelurahan? Kelurahan. Oke, siap. Dampingi pihak kelurahan yang membidangi persoalan... Kesela? Kesela. Oke, Bang, bisa dijelaskan, Bang, secara singkat, Bang, untuk pertemuan kemarin, Bang? Ya, pertemuan kemarin saya memastikan bahwa kondisi warga yang viral itu adalah Ibu Asia. Ya, karena saya harus memastikan dulu seperti apa, kenapa saya lari ke kelurahan, karena sebagai mitra komisi 2, eh, komisi 1. Mitra komisi 1, ya. Akhirnya kita temukan di situ, bahkan menunjukkan KTP, mungkin diberi saya tadi, bahwa awalnya memang bukan di situ tinggalnya, ya, kan. Emang di situ kerjaannya, eh, saat suaminya masih ada di situ, adalah cintak bata, Bang. Oke, ya, cintak bata. Ada penghasilan, lah. Cintak bata itu, yang dimanfaatkan adalah tanah yang ada di sekitar, cintak bata itu. Nah, makanya setelah meninggal itu, eh, beliau sendiri dengan anaknya. Hmm. Dengan anaknya. Makanya jelas, kenapa kemarin saya pakai bahasa Jawa halus, ternyata dia nggak bisa, saya bilang, katanya orang Cilegon, kok nggak bisa bahasa Jawa halus, gitu kan, ya. Saya nggak bicara gitu, karena rata-rata orang-orang seumur beliau seharusnya sudah paham bahasa Jawa halus, ya kan. Tetapi mungkin aja sebelumnya ada mungkin kan yang emang generasi-generasi yang emang belum bisa bahasa. Karena saya selaku anak muda, ya, harus bahasa sopan santun kepada orang tua, ya. Mohon maaf, kemarin akhirnya pakai bahasa Jawa yang seperti itu, yang seharusnya saya pakai bahasa Jawa asus. Pada prinsipnya, ya, bahwa itu warga kita yang hari ini masuk. Secara amiterasi baru dua minggu masuk? Baru dua minggu masuk. Secara ini. Baru dua minggu masuk. Jadi kalau misalkan sudah bertahun-tahun bicaranya, tidak keperhatikan ke pemerintah, segala macam, ini perlu diluruskan, Bang. Oke. Diluruskan. Bang, kita juga pernah loh, Bang, meliput tentang warga miskin yang ada di kota Celegon. Tentunya dengan naiknya BBM yang bersubsidi, berdampak dan pemerintah mengeluarkan program BLT, ya kan. Mungkin lagi-lagi persoalannya BLT bantuan yang tidak tepat sasaran. Saya pernah tanya juga kepada yang miskin, warga miskin. Kadang-kadang orang yang kehidupannya lumayan mendapat daripada bantuan tersebut. Karena berdasarkan data TKS tadi dari pemerintah. Ada nggak rencana dari Komisi 1 ini untuk mengepaluasi lagi? Hal-hal yang kehidupan yang sudah lumayan tentunya dihapus, yang diberikan kepada yang layak. Ya, kita sudah lakukan, Bang. Hari ini unsus di Dapil Ciwanan Citangkil yang mungkin sudah kita ketahui bersama. Oke, nanti disambung, Bang. Kita sudah tersambung sama Pak Lura. Oke. Oke. Kita potong. Oke, selamat sore Pak Lura Rustam Ependi, Lura Gunung Suki. Siap. Dari Studio 2 Outdoor Lugas TV dengan Bang Mas Buki, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Telegon, membidangi pemerintahan. Siap, selamat siang Pak Lura. Dan selamat siang, membidangi sinaga dari Uda Rustam Ependi. Oke, pertanyaan kita, Pak Lura. Beberapa hari ini ada warga Bapak Ibu Rupiah yang menjadi sorotan publik. Katanya tidak masuk data DTKS, artinya dia luput dari BLT. Bisa dijelaskan Pak Lura? Betul, Pak. Betul, sebetulnya Ibu Rupiah bukan warga asli Turban Gunung Suki. Oke. Dia kekuatan, tetapi dia sudah lama tinggal di Gunung Suki. Wow. Yang mana, pada dua tahun yang lalu, dia memiliki KTP, tapi KTP-nya tidak sinkron. Maka kamu selesai untuk memasukkan PDTKR. Bahkan, kemarin, setelah diselesaikan oleh Pak Rupiah-nya, untuk mempunyai KTP perbaru pada tahun 14-19-2022. Maka, insya Allah setelah data tersebut valid, maka kami akan usulkan, supaya masuk ke data kubu, yaitu data DTKS tersebut, Pak. Oke, Pak Lura, artinya kan pemberitaan ini baru beberapa hari, sedangkan KTP Ibu Rupiah sudah dua minggu yang lalu. Artinya, artinya sebenarnya pihak pemerintah bisa berdari, oh ini kok berita kemana-mana gitu loh. Padahal pihak kelurahan tentunya sudah berbuat yang terbaik. Ada penjelasan, Pak? Betul, betul. Karena tadi itu Pak Punta, maaf saya sebelumnya, karena berita ini sudah viral, dan rekan-rekan pers juga tidak ada informasi dahulu, langsung payang-langsung payang, maka berita tersebut sudah menyebar, tanpa diverifikasi atau dikoordinasikan dengan saya, Pak. Begitu. Apa tanggapannya, Pak, buat tentunya masyarakat luas untuk menggunakan media sosial itu dengan bijak? Tentunya dalam menggunakan media sosial ini dengan hal-hal positif, Pak, yang harus ditayangkan, yang harus dikoordinasikan kepada yang bersangkutan. Dan kita ini akan masuk ke ajang politik, Pak. Di video-nya pun ada kutak-kutak yang menyebutkan dalam kami, yang mana jelan kami adalah sudah berlaku baik, Pak. Dalam menjalankan tugasnya kepada warga kami. Oke. Dan itu pun yang memviralkan anggota kader saya sendiri. Itu makanya saya yang berpikir. Kenapa beliau anggota kader tidak mendata atau membawa atau memverifikasi warga tersebut? Oke. Malah difiralkan. Oke, Pak Lurak itu kan diduga adalah kader daripada Pak Lurak. Tentunya kami dapat informasi bahwa pihak Lurak pernah beberapa tahun lalu ingin membangun rumah ibu rupiah, tapi ada terkendala dengan status tanah. Bisa dijelaskan, Pak, ke sahabat lukas TV? Jadi, ibu rupiah, melalui dana BPRK kami, melalui Pak Musraim Bangka, sudah diajukan oleh Pak RT setempat untuk membangun rumah. Ketika terjun diverifikasi oleh tim, dari pembunuhan rumah dan RT, maka setelah disurvey tempat tersebut adalah Tentunya ini PT. Panjaburi, Pak. Jadi, kami tidak bisa membangun rumah tersebut. Dan insya Allah untuk gunungi, Pak, dana tersebut untuk putih lalu, rumah tidak layak bunyi, kami siapkan dengan dana-dana tersebut. Berhubung tanahnya itu, bukan dana-dana teribadinya, maka kami terkendala untuk membangun rumah tersebut. Oke, luar biasa. Pak Lura, artinya kan bantuan secara formal kita akui tidak mendapat karena terkendala amitrasi ya, Pak. Identitas ya, KTP. Kalau non-formal, dari pabrik-pabrik besar di sana seperti apa, Pak? Ada, mungkin ya. Dari pabrik ini, katanya kemarin PT. Salabu juga nyumbang. Sebetulnya bantuan itu ada, Pak. Tapi sifatnya temporeng. Oh iya. Karena bantuan itu masukkan kepada data DTKS tersebut, karena terkendala ini tadi itu. Nah, insya Allah, dengan sekarang ini sudah sudah baik, sudah pendata di pemerintah kota Jogol, maka kami akan kekayakan ibu wafiat tersebut agar masuk di daftar kumuh, yaitu data DTKS. Oke, saya sepakat pandangan dengan Pak Lurah, bahwa ini tahun 2004 lagi, sebentar lagi. Tentunya ada yang menggoyang-goyang ini, Pak. Ada Pak Dewan mau menyampaikan ke Pak Lurah? Ya, itulah Pak Lurah. Ya, terima kasih Pak Lurah, Pak Rustam. Ya, kita kerjasama sudah bagus, mudah-mudahan bisa dipertahankan. Hal seperti ini, biar bagaimana caranya administrasi kelurahan jauh lebih rapi lagi. Makanya, kita sampaikan bahwa apapun misalkan kendalaan persoalan administrasi, biar cepat. Karena kita hari ini juga akan baru, saya juga belum satu bulan jadi ketua komisi satu ini, baru dua minggu. Pas munculnya, KTP Ibu Rupiah, mudah-mudahan tipis ya. Mudah-mudahan ke depan akan lebih tertib lagi lah persoalan begini. Oke, terima kasih Pak Lurah. Terima kasih. Salam buat warganya semua. Salam sehat selalu. Oke, yuk. Kita lanjut, Bang. Kita lanjut, Bang. Kita lanjut. Oke, Bang. Tadi perbincangan kita kan tentang DTKS yang lumayan mendapat. Ada nggak dari komisi satu nanti, Pak? Untuk mengepulasi? Jelas, kita akan evaluasi. Supaya memang tepat sasaran. Supaya memang tepat sasaran. Karena kita punya program ke depan itu adalah kesidak ke Kelurahan-Kelurahan dan kecamatan-kecamatan. Untuk mengecek secara langsung data-data tersebut. Data-data tersebut. Ada pun persoalan yang lainnya kan ada TUPOX-nya baik komisi dua maupun yang lainnya. Komisi satu adalah bicaranya adalah pemerintahan bagaimana tertib administrasi, pendataan, segala macam. Hari ini diakui misalkan tidak tepat sasaran, makanya kita akan verifikasi ulang. Kita akan coba verifikasi ulang. Kita sudah agendakan roadshow ke Kelurahan-Kelurahan dan kecamatan-kecamatan terkait dengan itu. Bahkan, kalau misalkan ini butuh waktu yang lama, kita akan panggil seluruh Kelurahan yang ada di wilayah Cilegon dan kecamatannya untuk melihat BNM-BNM ini tepat sasaran atau tidak? BLT khusus kota Cilegon terkait BBR naik kalau kurang lebih Rp10 miliar sejauh apa anggota DPRD untuk mengawas ini? Jelas kita karena TUPOX-nya punya TUPOXI pengawasannya salah satunya juga adalah ini yang ada sedang kita lakukan. Di RKA kemarin pun kita sudah sampaikan bahwa hati-hati tentang ini. Hati-hati. Kalau perlu, kasih label mereka. Kalau misalkan orang kaya dapat penerima BLT itu kan dia bisa secara moral malu sendiri. Kita lagi buat program itu bagaimana secara administratif di Kelurahan sampai tingkat kecamatan ketika yang penerima BLT ini ada stiker lah. Kita akan polakan begitu. Ada stiker. Tanda. Ketika orangnya rumah tingkat banyak mobilnya tiba-tiba menerima BLT ini kan nanti malu sendiri ketika ada stiker itu. Punya moral. Punya moral. Punya moral. Saya yakin punya moral. Kayaknya kalau stiker itu dari zaman COVID kemarin rancangan aja kita akan tekankan. ya harus percayalah ketua komisi ketua komisi yang baru dua minggu nih ketua komisi oke luar biasa kasih lah wah tadi Pak Nuram bilang bahwa awal video ini beredar itu kadernya lurah Gunung Sugi pandangan Pak Dewan kader jadi emang betul setelah kita tahu juga bahwa yang memviralkan suaranya itu adalah suara itu adalah ketua ketua kader Gunung Sugi ketua kader Gunung Sugi yang emang selayaknya beliau yang mendata punya tufoksinya beliau yang mendata beliau sendiri yang harus menyampaikan ya ini motifnya apa dan kalau bicara politis emang dulu bukan orang saya ya oke ya akan tetapi ini terlepas dari hal tersebut yang pasti suaranya itu adalah suara ketua kader Gunung Sugi wow makanya saya sudah konfirmasi ke beliau saya sudah sampaikan ke beliau itu menjadi tufoksi sampean saya bilang mendata itu sampai sekarang masih kader masih kader ketua ketua kader Gunung Sugi beliau itu oke mungkin karena waktu nih Pak Dewan kita terbentur waktu ketua sahabat Lugas TV ingin tahu nih komisi 1 Bang Mas Dewi sebagai ketua komisi 1 mitra OPD apa saja bertahun sahabat Lugas TV apa saja ya terima kasih ada beberapa mitra OPD komisi 1 terkait dengan pemerintahan diantaranya adalah sekda dan PP3 apa perizinan ya perizinan satu pintu satu pintu BPBD dan damkar oke kelurahan dan kecamatan oke jadi emang menarik oke menarik termasuk program salira termasuk program salira nanti kita khusus program salira ini Pak Dewan ya ya kan banyak sekarang misalkan contoh apakah gedung-gedung yang ada di Cilegon ini izinnya sudah keluar apa belum oke yang kedua terkait damkar yang sedang kita diskusikan adalah apakah regulasi dam pemadam yang ada di industri itu sudah sesuai dengan yang ditetapkan apa tidak oke apakah semua industri ini punya alat pemadaman kebakaran apa tidak ya itu itu Bang jadi emang yang tadinya saya di komisi 2 hari ini bicaranya di komisi 1 oke ada hubungannya karena bicara keresahan dengan bicara perizinan itu jelas korelasinya besar artinya Bang Mas Dugi baru masuk ke komisi 1 baru masuk ke komisi 1 di perubahan AKD kemarin saya dikasih kesempatan kebetulan jadi ketua komisi 1 jadi banyak PRnya hari ini oke artinya ketua komisi 1 yang lalu Bapak Azia Sebudin tentunya baik baik karena beliau sudah berapa kali rotasi mutasi rotasi mutasi bahkan sudah hampir 3 kali dewan kali itu ya 3 kali 3 priode tentunya di tangan Bang Mas Dugi dengan mitra tadi tentunya punya gebrakan seperti apa sahabat Lugas TV nanti memingat janji daripada Bang Dugi yang pertama dalam jangka pendek ini saya akan coba turun ke lapangan sidak terkait dengan persoalan yang tadi itu regulasi perizinan gedung-gedung karena beberapa PR juga gedung-gedung yang ada di kota Cilegon ini ada yang belum izinnya juga belum terbit kita sudah berkoresi tidak bisa saya sebutkan disini yang kedua terkait dengan pola SOP pemadam kebakaran pola SOP pemadam kebakaran di industri itu seperti apa penanganannya karena saya lihat tidak semua industri itu punya unit pemadam kebakaran yang ketiga terkait dengan BPBD karena mitra OPD saya juga mitra OPD komisi 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 1 BPBD bicara penanggulangan bencana bukan hanya bicara di industri bukan hanya karyawan yang industri bagaimana keterlibatan masyarakat makasih kita akan pintar di masing-masing industri CSR untuk menyiapkan relawan relawan ya itu kita sudah bicara dengan OPD BPBD nya ayo berbarengan dengan saya berbarengan dengan kita karena bicara keberhasilan pemerintah daerah sama aja berbicara dewan karena berhasil dan tidaknya adalah kita berbarengan itu bang terus yang ketiga terkait dengan persoalan pemerintahan tadi itu baik camat yang ada di Cilegon lurah yang ada di Cilegon ini kan mitra OPD komisi 1 semuanya ini akan kita coba roadshow dan apa sifatnya dan bagaimana kelemahannya karena bicara bicara yang kasus istik seperti ini saja ini kan akibat daripada pola pendataan pola administrasi saja pola administrasi saja sehingga ini menjadi berlarut-larut ketika berlarut-larut muncullah perasaan bahwa saya tidak diperhatikan saya tidak tapi akan tetapi kalau bicara program pemerintah adalah program yang harus sesuai dengan KTP sesuai dengan KTP karena letakkan bilis rasinya dimana mau ini harus begini harus begini insya Allah bang oke sebelum crossing statement bang 4 pilar legislatif yudikatif eskutif dan kami pers kami kadang-kadang sama eskutif nih lura ASN pejabat OPD dan kepala dinas sangat sulit bang bahkan agak alergi dengan wartawan silahkan bang ngasih pesan-pesan di bang kepada temannya nih teman dari eskutif hari ini udah apa era keterbukaan jadi tidak bisa harus ada ditutup-tutupin kehidupan kita selaku pejabat publik ya selaku pejabat publik maka ya apapun yang memang dibutuhkan keterangan informasi dari wartawan yang kita sampaikan ya kan tidak harus ditutup-tutupi apa adanya ya begini kayak model ibaratnya apa yang perlu kita klarifikasi yang ditanyakan karena publik menunggu publik menunggu karena presiden adalah mitra juga mitra kita juga bagaimana pesan kebijakan akan tersampaikan kalau misalnya tidak terekspos oleh wartawan oleh teman-teman media ketika punya program ABC ada peraturan daerah segala macam eksekutif punya program besiswa program apa kalau diboykot sama teman-teman media tidak tersampaikan bagaimana masyarakat tahu tentang kebijakan tapi juga jangan kebablasan seperti ibu rupiah paling tidak media pun ketika misalkan fair makanya tadi pagi juga saya sudah komunikasi dengan yang ini bahwa harus seimbang supaya memang tidak seperti ini tiba-tiba blow up tanpa diverifikasi dulu seperti apa dan dikonfirmasi dulu kelurahnya paling tidak disitu oh iya ada dewannya contohnya cobalah mencoba dikomunikasikan seperti apa supaya memang keterangan itu kan seimbang informasi yang didapatkan masyarakat itu seimbang karena kalau kalau keterangannya enggak seimbang ya nantinya justru ada yang tersudutkan Bang terima kasih semua apa namanya Lugas TV keluarga besar Lugas TV terima kasih atas saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan informasi yang sedang viral hari ini PDKT sabar terhangat tapi bicaranya mudah-mudahan tidak muncul lagi persoalan kesenjangan-kesenjangan sosial seperti ini tidak muncul lagi persoalan-persoalan apa namanya maladministrasi ini sebagai pelajaran baik bagi kita dan bagi teman-teman media juga bagi saya yang dalam hal ini adalah pemerintahan yang terkait selaku ketua komisi 1 yang membidangi persoalan administrasi kelurahan dan kecamatan segala macam itu OPD-nya ke depan insyaallah tidak akan terjadi hal-hal seperti ini makanya kita segera kemarin pun kita segera bertindak cepat supaya tidak muncul opini-opini yang tidak baiknya dan semuanya semuanya termasuk saya juga dapat konfirmasi dari teman-teman PAN ya kan karena kebetulan saya juga sekretaris DPD PAN maka kalau karena disitu disebutnya Dewan berkali-kali kan Dewannya ada Dewannya ada Dewannya industri banyak jadi ini coba jangan ditarik ke sana tetapi teman-teman media juga ya paling tidak konfirmasi dulu lah konfirmasi dalam arti kata coba berita begini seperti ini biar imbang kita tidak ada keberatan apa-apa atau perimbangan informasi yang kita harapkan sesuai di kode etik dari jurnal oke terima kasih sahabat tugas TV tugas berat ada di pundak Bang Mas Duki selaku ketua komisi satu yang baru 14 hari kurang lebih 2 minggu terbitnya juga KTP daripada Ibu Rupiah ini kurang lebih seperti itu oke saya serahkan kepada Pak Belanggon untuk inti hari ya baik terima kasih Bang Badia Sinagat sahabat tugas TV dimanapun Anda berada sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan narasumber kita siang ini semoga semua menjadi pencerahan buat kita semua di sini Pak Belanggon menangkap beberapa benang merah topiknya tentang Ibu Rupiah yang makan kandidaunan kata suatu media mengingatkan Pak Belanggon terlalu langsung waktu itu liputan Ibu yang juga seorang janda sempatangkara sakit di dalam rumahnya real di puluh merah di sini benang merahnya Ibu Rupiah janda miskin di siwanda nak kandidaunan kata suatu media saya yakin Ibu Rupiah tak pernah berpikir tentang legislatif atau eksekutif karena mungkin dia fokus berpikir bagaimana dia bisa makan administrasi sangat penting lebih penting lagi bantuan tepat sasaran administrasi urusan pemerintah namun besok bisa makan urusan Ibu Rupiah sulagot adalah kota industri dan sohor hingga penjuri dunia namun milik Ibu Rupiah namun tak pernah melihat Rupiah sampai jumpa di session berikutnya terima kasih terima kasih